terima kasih waspanji Bismillahirrahmanirrahim ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mas panji apa kabar pagi ini mas Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sebentar ini sambil saya lihat wajah-wajah yang hadir ini ya pertanyaan saya ini kira-kira pagi-pagi udah pada mandi atau mandi keringat mandi keringat ya karena kalau yang saya amati Mas Panji dari yang tadi senam kokonat ini kayaknya yang hadir banyak para Sultan ini boleh di scroll-scroll gitu ya ini Sultan-Sultan yang seperti apa sih gitu karena konon orang yang kaya adalah yang dia tidak tidur lagi setelah subuh dia bangun pagi dan dia juga menunaikan dua rokaat sebelum subuhnya Masya Allah ini udah orang-orang kaya nih ya kayaknya langsung Pak Hilman langsung oh saya ya nih saya nih oke busul asmi apa kabar busul asmi Masya Allah ini yang hadir dari beragam usia ya Mas Panji ya dari beragam usia beragam profesi maka seneng banget rasanya pagi hari ini semoga Allah meridoi sesi kita pagi ini yang katanya Mas Panji sesi penutup ini ya tak kenal maka tadi sudah dikenalkan sama Mas Panji tapi kayaknya ini banyak wajah-wajah baru yang saya juga baru ngelihat gitu ya baru kenal maka saya izin juga untuk sharing sedikit tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Panji agak berlebihan sih ya sebenarnya biasa aja sama seperti Anda saya alumni di Academy Trainer tahun 2012 12 tahun yang lalu waktu itu baru resign dari dunia perhotelan jadi kalau Bapak Ibu tahu ada Hotel Mercure, Novotel, Ibis, All Seasons, Spulman, Sofitel mungkin ada di daerah Anda di kota Anda saya sebelumnya Regional Training Manager di Akor Surabaya Hotel di Region Jawa Timur gitu nah sambil saya pengen kenalan ini pada dari mana saja yang hadir hari ini ya siapa tahu ada tetangga gitu boleh dong ini ada KRW Karawang kah ini ya boleh dituliskan di chatbox dari mana aja kalau saya dari Surabaya dan sekarang masih jadi mahasiswi jadi ya kalau tadi ada yang tanya langsung jadi trainer kah? wah trainer itu pembelajaran atau perjalanan seumur hidup gitu ya oh ada yang USA nih ya orang Sunda asli kayaknya ada yang dari Kediri Pak Putra saya lahir di Kediri tetangga juga nih ya berarti ya wah heboh-heboh ini ya intinya dimanapun kita berada semoga Ramadhan kali ini betul-betul menjadi Ramadhan terbaik buat kita terutama Bapak Ibu yang selama 15 hari ini sudah bersama dengan Akademi Trainer sudah dapat banyak ilmu, dapat tausiah gitu ya waduh tausiah dari para ustad-ustada sebelumnya kalau hari ini kita ngobrol aja bicara tentang transformasi spiritual di bulan Ramadhan jadi saya tertarik tadi Mas Panji ada yang bilang dari hari pertama sampai hari ke-15 atau ke-16 kalau yang puasanya tanggal yang puasanya hari Senin berarti ini udah hari ke-16 yang puasanya ikut pemerintah hari Selasa berarti ini hari ke-15 ya ketika kita sudah setengah hari di bulan Ramadhan saya penasaran bagaimana Ramadhan Anda bagaimana pada hari ke-16 atau ke-15 ini seberapa Ramadhan sudah mengubah hidup Anda seberapa ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ini bisa berhasil mentransformasi diri Anda karena kemarin di sesi bersama Pak Jamil Azaini yang hadir waktu itu sampai 700 lebih ya disampaikan bahwa bukan ilmu yang mengubah hidupmu tapi action yang berdasarkan ilmu maka saya ingin mengajak Anda untuk melakukan diagnosa wah diagnosa ya melakukan diagnosa mengidentifikasi menemukan berapa sih sebetulnya angka transformasi Anda di bulan Ramadhan ini sekarang di pertengahan bulan Ramadhan ini ada di mana posisi Anda yang kalau angka 10 itu berarti sudah 100% sesuai harapan tadi ada yang nulis saya ingin sukses mulia saya ingin apa gitu ya sudah 100% sesuai harapan transformasi spiritual di bulan Ramadhan dan kalau 1 berarti aduh coach saya masih sama sama kondisi sebelum bulan Ramadhan ya gini-gini aja cuma beda rutinitas gitu yuk silahkan boleh dituliskan di chatbox skala 1 sampai 10 berapa sih sebetulnya Anda sudah merasakan ada transformasi ada perubahan di dalam diri Anda yuk sambil kita tunggu sambil tampaknya ini para panitia juga mantengin ya karena ini ada Ramadhan sale waduh Ramadhan sale sampai hadiahnya luar biasa ya bejibun banget gitu ya Mas Panji ya maka kita lihat siapa-siapa yang aktif di chatbox nah oke sambil kita menanti teman-teman menuliskan karena ini adalah forum bersama kita belajar bersama sumber ilmu bukan hanya yang di spotlight bukan yang hanya sedang sekarang lagi bicara tapi sumber ilmu juga teman-teman Anda maka boleh ditengok kanan-kiri wajah-wajah para sumber ilmunya nah para sumber ilmu boleh dong saya undang kakak-kakak yang mau sharing angka yang kakak-kakak pilih yang dituliskan tadi itu penjelasannya seperti apa sih boleh ya sambil kita belajar tidak ada yang lebih baik dari orang lain ya silahkan kita bicara tentang membandingkan diri kita dengan kita yang sebelum Ramadhan yuk tadi yang sudah menuliskan dari harapan saya masih di angka sekian seperti apa itu gitu ya yuk dan nanti semua hal yang materi ditampilkan juga boleh di capture ya coach ya nanti yang bisa ditampilkan di instagram begitu mungkin nanti kuatnya juga yang menginspirasi begitu ya coach boleh waduh ini ada ibu Umi ini ya ibu Umi Faiza yang sudah on mic ini silahkan ibu ya baik terima kasih kak Mayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini saya menuliskan 7,5 ini kak Mayang karena gini dari target saya itu masih banyak hal yang belum saya lakukan akan tetapi memang terasanya Romadhan itu sangat-sangat cepat dan saya sebenarnya merasa karena ini kita punya saya bukan kita ya saya punya tambahan kegiatan di pagi hari meski saya juga mantengin di sini itu sama sore jika memungkinkan karena saya bekerjanya juga sampai sore sampai jam liga jadi kadang mengikuti kegiatan sore itu di di kendaraan begitu itu rasanya masya Allah ya banyak hal yang sebenarnya mendapat banyak insight yang kemudian pingin saya lakukan tapi ternyata setiap harinya memprogram itu kok sudah pagi lagi sudah pagi lagi padahal juga kayaknya sih gak banyak tidur juga tapi kok ya waktunya cepat banget habis masya Allah luar biasa saya senang sekali berada di komunitas ini dan banyak hal yang saya membandingkan dengan diri saya yang sebelumnya ini sudah sudah lumayan kenaikannya terima kasih masya Allah boleh kasih aplos dulu dong yang muter tadi ya kalau kata untuk Bu Umi terima kasih sudah berkenan sharing ini kayaknya reflektif kita semua ya kita langsung ikut-ikutan ya juga ya kayaknya emang cepat banget antara target kebaikan yang mau saya lakukan dengan waktu yang saya punya itu ternyata gak sebanding makanya beliau menuliskan 7,5 itu bukan kok saya yakin angka ini masing-masing dari Anda beda-beda ya bisa jadi 7,5 nya Bu Umi itu sama dengan 9 nya saya misalnya atau ada yang nulis 2 bahkan tadi ekstrim gitu ya menuliskan 2 padahal bisa jadi karena beliau targetnya sangat tinggi makanya menuliskannya angkanya rendah it is oke ini masing-masing dari kita terima kasih banyak Bu Umi dan ada Kak Reka Bu Reka Kania silahkan Ibu sudah resen ini Bu Reka Assalamualaikum Assalamualaikum passwordnya Ibu ini kenapa jadi password silahkan Bu Reka saya menulis angka 5 karena ada beberapa hal yang belum terkejar ya terutama Tadarus juga agak mundur nih untuk bulan ini tapi ada tambahannya kegiatan pagi yang sangat Alhamdulillah nih baru kali ini saya ikutan nih pada di Ramadan Alhamdulillah apalagi dapat surprise kemarin nih Alhamdulillah makasih banyak Alhamdulillah dapat baju lebaran Masya Allah ini kayaknya saya tahu sponsornya nih ya baju lebaran ini dari siapa baik terima kasih banyak Bu Reka ngasihnya 5 padahal beliau sudah punya target Tadarusnya sudah disebutkan yang bisa jadi enggak semua dari kita punya target yang sama tapi beliau punya target yang tinggi dan menilai 5 karena targetnya tinggi ya Bu Reka ya terima kasih banyak teman-teman mari kita kenali karena setiap langkah untuk personal development pengembangan diri manusia harus selalu diawali dengan mengenali starting point saya saya itu sekarang berada di mana sih sehingga nanti saya tahu setelah saya mengikuti materi ini belajar ilmu ini saya akan jadi bagaimana biar tahu terima kasih banyak Bu Reka dan Bu Umi ini dari tadi suara wanita ya voice of woman saya menanti apakah suara lagi-lagi mahal di forum ini selain suara watch panji ya silahkan silahkan boleh dari Bapak-Bapak tolong diwakili bantu kami Bapak-Bapak memang kami perlukan suaranya barangkali dari Pak Alfun barangkali sepertinya mau bercerita silahkan Pak Alfun boleh Pak Alfun halo Pak Alfun belum di unmute Pak kami agak susah mendengar begitu atau amal perbuatan belum cukup ya mas atau dari Pak Suhartoyo barangkali mau bercerita terdeng tadi kira-kira kita sendiri aja silahkan nanti baru sama kamu ya silahkan Pak Suhartoyo Pak Alfun juga baik Pak Suhartoyo baik semuanya saya kayaknya baru nyampe belum sampai lima masih di bawah karena masih banyak yang belum tercapai yang diharapkan makanya masih ikut terus Masya Allah ini padahal kalau dari sisi usia kami yakin beliau pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita semua ya Bapak Ibu ya tapi beliau begitu rendah hati menilai diri bahkan rendah karena kami yakin beliau masih punya hal banyak yang ingin dikejar yang ingin dicapai dalam hidupnya dan ini jadi teladan buat kita terima kasih banyak Pak Suhartoyo boleh kasih plus juga dong terima kasih banyak Pak ini speechless ya Mas Manji kalau ada orang-orang yang menilai rendah apalagi yang dinilai dirinya sendiri bukan menilai orang lain ya kalau menilai orang lain rendah mah udah gak perlu kita yang sudah banyak yang mewakili kita di media sosial tapi kalau menilai diri sendiri rendah ini adalah ciri orang yang siap untuk bertumbuh ciri orang yang siap untuk melakukan perbaikan ciri orang yang siap terbuka untuk menerima masukan sehingga nanti kualitas dirinya memang betul-betul akan bertransformasi menjadi lebih baik boleh kasih plus dulu dong untuk kita semuanya wow oke baik Bapak Ibu berapapun angkanya itu benar versi Anda karena Anda masing-masing punya target untuk dikejar selama bulan Ramadhan ini kita kembali ke hakikat Ramadhan sebetulnya Ramadhan atau Romabon kalau mau pakai versi bahasa Arab karena ini kumpulannya trainer jadi bahasanya bahasa Indonesia yang baku dan benar Ramadhan hadir itu sebetulnya oleh Allah dihadirkan oleh Allah dihadiahkan sebagai bulan yang mulia untuk mengubah derajat manusia pasti kita tahu itu 30 harinya Ramadhan ini adalah masa training sebetulnya ini masa training ini adalah masa penggodokan kita 11 bulan kita berlayar 11 bulan kita menjalani kehidupan kita dikasih Allah itu 1 bulan yang fungsinya dia adalah mengubah derajat manusia dari mu'min yang hanya sekedar beriman menjadi mutakin nah pertanyaannya sebetulnya ada berapa level sih karena disini banyak ustad banyak guru yang bisa jadi kemarin sudah belajar juga ya sebetulnya ada berapa sih tingkatan derajat manusia dalam Islam ada yang tahu kalau ini wajib dikasih hadiah yang bisa jawab ya silahkan Bapak Ibu teman-teman langsung dijawab boleh boleh silahkan pertama muslim muslim oke mu'min kemudian muhsin mutakin yang yang itu yang itu bukan sih ya betul betul Ibu ya benar udah jadi pertama dia muslim setelah muslim mu'min kemudian muhsin mutakin mutakin berarti empat empat atau lima sudah sudah tepat ini Ibu Umi atau Ibu Reni yang biasa dipanggil Umi Reni Umi Reni memang namanya Umi panggilan ya bukan nama ya iya panggilan panggilan baik terima kasih banyak Umi Reni boleh kasih plus dong udah dibantu sama Umi Reni empatnya ya yang paling bawah itu muslim gitu ya terus nanti akan ada mu'min lalu diatasnya ada oh ada mukhlis ada mukhlis ya ada mukhlis ada mukhlis diatasnya lagi baru mutakin makanya ada lima derajat ada yang bisa bantu apa sih itu masing-masing wah ini cepat saja ya karena ini materi yang bisa jadi sudah disampaikan di hari-hari sebelumnya tapi kita perlu tahu karena mau bertransformasi itu menuju yang mana gitu ya yuk silahkan wah saya bantu kasih bocoran ya sebetulnya ada dimana sih gitu ya derajat manusia yang pertama adalah muslim dulu pokoknya begitu dia sudah mengucap kalimat syahadat berarti dia sudah berserah diri maka dia muslim sedikit apapun iman di dalam dirinya sebesar biji zarrah pun maka dia akan diselamatkan maka dia akan dibersihkan maka dia nanti akan oleh Allah akan diberi balasan muslim ya pokoknya islam gitu islam ktp-nya juga islam daily-nya gak tahu pokoknya islam gitu ya ini level terbawah ternyata sementara nanti boleh cek apa itu muslim ada di al-baqarah ayat 128 yang kedua tadi seperti Umi sampaikan mu'min setelah muslim berserah diri baru level berikutnya adalah beriman atau percaya percaya pada Allah percaya pada tadir Allah percaya pada malaikat percaya pada rasulnya percaya pada kitabnya percaya pada hari akhir itu adalah mu'min maka orang-orang yang berada di level ini seperti disampaikan di surat al-anfal ayat 2-5 adalah orang-orang yang sudah beriman percaya pada Allah dan semua yang ada di sana rukun imannya ada di sini mereka sudah mulai beriman di atasnya beriman saja cukup enggak ternyata level di atasnya ada muhsin orang-orang yang ikhsan yang mau berbuat baik maka belum dibilang orang memiliki derajat yang baik jika dia masih belum berbuat baik sudah islam sih sudah beriman sih tapi perbuatannya masih belum baik seperti apa harusnya silahkan nanti kita pelajari bersama di Quran surat al-qasas ayat 77 dan kalau bicara transformasi level berikutnya justru mukhlis atau ikhlas mengabdi pada Allah banyak yang sudah berbuat baik tapi kadang masih ada yang modus kadang masih ada yang mengharap bukan untuk Allah kadang masih ada yang ya biar dapat follower banyak gitu ya biar dapat like, subscribe and share berbuat baik tapi masih belum ikhlas mengabdi pada Allah masih tidak baper kalau ada hal-hal yang tidak sesuai harapannya dia aku sudah begini kok tidak dapat begini ya aku sudah begitu kok masih begini ya berarti masih transaksional maka mukhlis itu level di atasnya yang dia sudah ikhlas mengabdi pada Allah aku lakukan ini karena ya emang aku disuruh Allah begini maka aku nganterin suamiku kerja tadi ya bukan karena berbuat baik saja tapi karena Allah yang suruh aku aku masain anakku aku senyumin pasanganku itu bukan karena aku berbuat baik bukan hanya aku karena cinta sama dia ya cinta sama dia betul tapi karena ini Allah yang keperintahkan karena ini Rasulullah yang teladankan maka teman-teman ini tingkatan berikutnya sementara tingkatan paling tinggi adalah tingkatan yang mutakin yang kemarin juga sudah banyak dibahas ya Babeh juga membahas ini mutakin atau bertakwa yang ciri-cirinya ada di Ali Imran 133 sampai 134 ada yang masih ingat apa ciri-ciri orang yang bertakwa gemar bersedekah gemar bersedekah mengelola amarah mengelola amarah bersyukur mudah memaafkan orang lain terakhir senang berbuat kebajikan nanti dicek di Quran Surat Ali Imran 133 sampai 134 Bapak Ibu teman-teman ini bisa jadi ilmu yang dari kemarin itu hadir mengalir melalui telinga kiri keluar telinga kanan ada beberapa yang menghujam di dalam diri tapi hari ini bicara tentang Ramadan adalah ajang untuk melakukan transformasi spiritual berarti mentransformasi kita yang sebelumnya muslim insya Allah semua muslim dari mu'min yang beriman menjadi mutakid apa pelajarannya kenapa level tertingginya justru mutakid anyone ada yang berkenan untuk berkomentar any two any three karena 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 kan kalau mutakid itu kan takwa ya sedangkan dan takwa itu kan keyakinan ya jadi ini sudah benar kalau saya suka bilang gini kalau kita yakin maka udah setengah dari keberhasilan oke kalau sudah yakin berarti sudah setengah dari keberhasilan Umi ya saya memahaminya seperti itu jadi tinggal setengah lagi gitu kan untuk untuk menuntaskan baik kalau sudah yakin setengah terima kasih Umi silahkan yang berkenan menjawab mutakid itu ialah orang yang betul-betul mentaati jadi dia tidak akan beralasan lagi ketika Allah sudah memerintahkan ataupun Rasulillah melintahkan apapun yang diperintahkan akan dia lakukan tanpa berkata saya tak berproses dulu dari sini atau dari situ apapun syaratnya akan dilakukan dengan sepenuh hati Masya Allah Bu Siti Julaikah ini saya memang tidak cukup amal perbuatan untuk melihat wajah ibu atau memang ini kameranya saya lagi sambil aktivitas maaf itu oke Bu Siti terima kasih baik berarti orang yang bertakwa mutakin adalah orang tidak kebanyakan alasan orang yang sudah tidak kebanyakan alasan bahwa saya masih berproses nanti deh aku pakai ini kalau sudah begini nanti aku akan lakukan itu kalau sudah aku nanti bersedekah kalau gajiku sudah naik aku nanti akan pakai kerudung kalau sudah tidak bekerja di tempat ini deh aku nanti dan seterusnya terima kasih Bu Siti atas masukannya atau idenya pendapatnya ada lagi Bapak Ibu teman-teman kenapa level tertinggi malah mutakin apa pembelajaran yang kita dapatkan ini Pak Alfon ini rest hand ini rest hand manual atau memang dada-dada Pak sama saya Pak saya tidak bisa digituin Pak saya GR-an orangnya apalagi suami jauh pakai curhat silahkan orang yang mampu meninggalkan semua larangan Allah terima kasih Bu Siti Munti ini banyak ibu-ibu yang luar biasa memang ternyata betul memang ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya buktinya apa yang senang ngajarin yang senang berbagi pendapat sharing adalah para ibu luar biasa boleh kasih aplaus dulu dong waduh ibu-ibu soleh terima kasih bapak ibu teman-teman yuk kita cek karena tadi oke kita sudah bicara tentang ciri mutakin yang kita tahu semuanya ternyata transformasi spiritual itu diharapkan beralih dari seorang mu'min yang percaya yakin yang kata umurnya ini tadi sudah setengah ya sudah setengah keyakinan menjadi mutakin fungsinya ini bapak ibu teman-teman mari kita pelajari bahwa ternyata jika beriman kepada Allah dan hari akhir mu'min dimensinya vertikal kita kepada Allah maka implementasinya ditunjukkan dalam interaksi pada sesama manusia atau dimensi horizontal sadarkah kita bahwa ternyata transformasi spiritual yang diharapkan terjadi pada kita adalah jika kita beriman dimensi vertikal itu implementasinya justru pada dimensi yang horizontal kita hamba Allah kita hidup jin manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya tapi beribadah kepadanya sejatinya Allah tidak butuh ibadah kita kita yang membutuhkan dan caranya bagaimana layani Allah Allah tidak butuh layanan kita maka layani sesama maka layani sesama atau berinteraksi pada sesama manusia yang itu tujuannya adalah bentuk atau wujud atau bukti dari iman kita pada Allah Bapak Ibu teman-teman maka Ramadan ini akan dianggap berhasil mentransformasi spiritual diri kita jika dimensi horizontal kita menguat sebagai bentuk dari dimensi vertikal kita yang kuat Halo Kalo boleh dijawab hai ya Halo Hai Halo Halo Hai Banyak diantara kita Bapak Ibu yang kita melihat Ramadan ini sebagai ajang untuk berlomba lomba memperbanyak ibadah boleh itu Itu banget, boleh. Karena memang seorang mu'min yang percaya tadi dia harus melakukan kebaikan, ibadahnya baik. Harus dia melakukan kebajikan, beribadah, menuruti perintah Allah. Kita jadi muksin dulu. Tapi setelah muksin, ada muhlis juga. Kita justru harusnya mutakin loh. Kita bisa dibilang spiritually transform. Kita bertransformasi secara spiritual jika justru perilaku kita cek. Ciri-ciri orang takwa kan bukan pada Allah. Sedekah itu pada sesama. Memaafkan orang lain itu sesama loh. Menahan amarah itu sesama juga. Berbuat kebajikan itu semua dimensinya horizontal Bapak Ibu, teman-teman. Maka jika mau cek apakah Ramadan ini sudah mengubah diri kita. Cek apa kata tetangga, cek apa kata pasangan, cek apa kata putra-putri, cek apa kata orang tua, cek apa kata orang-orang di sekitar kita. Apakah kita berubah? Apakah kita sudah berubah? Atau kita masih sama seperti dulu? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang dimensi horizontalnya membaik sebagai bukti bahwa dimensi vertikal kita menguat selama Ramadan. Tapi mari kita cek fakta Ramadan. Fakta Ramadan ya. Fakta Ramadan ternyata selama bulan Ramadan diketahui bahwa Ramadan harusnya waktunya orang berpuasa. Berpuasa itu berarti sedikit makan ya. Makanya sehari biasanya tiga kali jadi cuma dua kali. Ternyata this is what happened. Sampah di bulan Ramadan naik sekitar 7% per hari. Yang itu musli didominasi oleh sampah rumah tangga. Makanan, sisa-sisa makanan Bapak Ibu. Ada yang dari Jakarta, Pulau Gebang TPA-nya nambah. Di Surabaya, Benowo itu juga nambah. Sampahnya nambah di setiap bulan Ramadan sampai diperkirakan 7% per hari selama bulan Ramadannya. Fakta yang menarik kedua. Kita cek untuk diri kita juga. Rata-rata anggaran belanja rumah tangga, para ibu-ibu nih, lebih besar di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Coba cek. Yang sebelumnya, yaudah deh, terima makanan ini aja. Apa yang di kulkas, oke, dimasak. Tapi sekarang kita pakai gini. Nanti aku buka puasa pakai apa ya? Kan pakai begitu ya? Sehingga itu menyebabkan rata-rata anggaran belanja di rumah tangga lebih besar dibanding bulan lainnya. Agak ironis. Jika kita kaitkan dengan tujuan Ramadan. Yang membuat kita seharusnya banyak menahan hawa nafsu. Termasuk makan. Dan yang menarik, guru saya ada yang sekolah di luar negeri, di Amerika. Dimana di sana, muslim itu sedikit minoritas ya. Dan karena minoritas, maka mereka sering kalau buka puasa itu bersama. Biar semangatnya ada, bukber gitu. Dan ada komentar dari mahasiswa yang non-muslim yang mengatakan. Kurang lebihnya gini. Saya heran, puasamu itu kan tujuannya untuk mengurangi makan. Tapi setiap waktu buka puasamu, ini aku seperti melihat orang yang berpesta pora setiap hari. Bapak Ibu, mari kita cek pada diri kita juga. Kasih terjadi tuh, apakah ini juga terjadi pada kita? Sehingga diperkirakan 3,8 miliar rupiah perharinya sia-sia. Karena bisa jadi kita ngumpulin semua makanan. Tapi ternyata yang bisa dimakan cuma dikit. Sisanya dibuang. Gak habis, buang. Gak habis, kasih. Boleh saya ajak Anda untuk tarik nafas sedikit lebih dalam? Hembuskan dengan nyaman. Tarik nafas lagi. Mari kita istighwari. Biasanya ada alasannya ya, kalau Tabu Siti tadi ya. Harusnya orang takwa itu tanpa alasan. Kadang-kadang, aduh kasihan coach, anak saya baru belajar puasa. Kasian dia udah capek, masa dia puasa seharian susah-susah. Terus gak saya kasih sesuatu yang dia pengen gitu. Gak sesuatu yang dia inginkan. Gak sesuatu yang dia minta gitu ya. Sehingga nanti sisanya sia-sia. Bapak Ibu, ini saya gak menuduh siapapun. Tapi ini fakta Ramadhan. Tren buka bersama. Banyak yang masih kurang pas dengan tujuan Ramadhan loh. Berapa banyak orang yang karena buka puasa bersama, akhirnya melalaikan sholat maghribnya. Akhirnya melalaikan sholat tarawihnya. Akhirnya melalaikan banyak hal-hal sunnahnya. Berapa dari kita yang sebetulnya pada saat kita berbuka puasa, setelah kita makan atau minum seteguk, setelah kita berdoa Allahumma la kasum tu, atau dahabad tu, ma'u, harusnya kita berdoa. Tapi pada saat buka, wah kita ribut aja. Foto bareng selfie, what's all that. Tidak salah, buka bersama, selama difasilitasi semua ibadah-ibadah yang khusus, hanya ada di bulan Ramadhan, tetap bisa dilakukan. Tapi mari kita cek. Di sekitar kita, masih banyak yang, trend book beri yang kurang pas dengan tujuan Ramadhan. Bapak-Ibu, transformasi spiritual. Di bulan Ramadhan, bukan hanya bicara soal ritual. Ramadhan mentransformasi kita, bukan hanya dari sisi ritual, lebih banyak sholatnya, lebih mudah puasanya, lebih banyak sunnahnya, lebih banyak baca Qurannya. Tapi, sisi spiritual juga mari kita hidupkan. Dari 3,8 miliar rupiah yang per hari sia-sia itu, bayangkan jika itu disedekahkan. dan fakta Ramadhan yang lain. Kejewer ya, kita semua juga. Banyak yang meningkat ibadah secara ritual, sholat, puasa, baca Qur'an, sedekahnya bisa jadi banyak. Tapi dari sisi spiritual bagaimana? Apakah sudah di level mutatin, atau masih di bawah-bawahnya? Maka, Bapak Ibu, teman-teman, again and again kami ingatkan. Yuk, bertransformasi secara spiritual, mu'min menjadi mutakin. Jika beriman pada Allah, maka pastikan, kita tunjukkan implementasinya, di dimensi horizontal, di interaksi kita pada sesama manusia. dan Bapak Ibu, ada yang tahu dialog Nabi Musa dengan Allah yang ada dalam kitab muka Syafatul Ulub oleh Imam Al-Ghazali? Karena di sini banyak guru, saya selalu senang untuk yang bersuara bukan hanya saya. Yuk, ada yang tahu apa dialog Nabi Musa dengan Allah? Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang punya kelebihan bisa berdialog dengan Allah ya. Yuk, silahkan Bapak Ibu. Boleh, langsung kakak-kakak. Yang tahu tentang kisah ini, boleh langsung open mic begitu ya, Coach ya. Boleh, bantu jawab, Bu. Oh enggak, silahkan. Saya pernah belajar, Nabi Musa berdoa seperti ini. Ya Allah, jika engkau izinkan aku bisa menatap wajahmu, niscaya keimananku dan keyakinanku akan bertambah kepadamu. Dan Allah menjawab, jika engkau ingin melihatku, lihatlah gunung itu dulu. Seperti itu. Dan Nabi Musa melihat gunung itu dan gunung itu hancur berkeping-keping. Oke. Terima kasih banyak Ibu. itu pada saat Nabi Musa ingin melihat wajah Allah dan ternyata gunung pun tidak sanggup. Beliau pingsan juga, Bu, waktu itu ya. Ya, ada kisah seperti itu. Mohon maaf ini tadi suara Ibu siapa ya? Situ Julaika, Bu. Benar Ibu Julaika. Oke, Bu. Terima kasih banyak Ibu suaranya. Tapi saya yakin Panitia catch up ya siapa-siapa yang bicara. Terima kasih banyak Ibu. Ada kisah Nabi Musa yang ingin melihat wajah Allah. Saya setuju itu dan kita juga belajar itu. Dan Bapak Ibu, kisah yang ingin kami angkat yang ada dalam kitab Muka Syafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada saat Nabi Musa itu berdialak dengan Allah. Lalu beliau mengatakan pada Allah, Ya Allah di mana di antara ibadah yang engkau perintahkan kepadaku yang sudah aku lakukan yang paling engkau senangi. Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah dikirku? Mana ya Allah yang paling engkau senangi dari aku. Maka akhirnya Allah menjawab. Apakah sholatku, Ya Allah? Lalu dijawab. Ada yang tahu ini? Tidak. Sholatmu itu untuk dirimu sendiri. Karena sholat mencegahmu dari melakukan perbuatan keji dan mungkak. Ya Allah maka apakah itu dikirku yang engkau paling senangi? Lalu Allah menjawab. Tidak. Karena dikir itu untuk dirimu sendiri. Dan dikir itu bisa membuat hatimu tenang. Maka Allah apakah puasaku yang engkau paling cintai dari ibadahku, Ya Allah? Maka Allah pun menjawab. Tidak. Karena puasa itu juga untuk dirimu sendiri. Karena itu melatih engkau mengekang hawa nafsu. lalu lalu mana, Ya Allah? Ibadah yang paling engkau cintai. Yang engkau perintahkan untuk aku lakukan. Maka Allah menjawab. Aku lebih mencintai engkau memberikan kebahagiaan di hati orang-orang yang susah. Karena aku berada di samping mereka. Masya Allah. Bapak Ibu teman-teman maka bukan sholat puasa atau zikir yang lebih dicintai Allah. Sholat, zikir, puasa harus wajib. Itu levelnya mu'min harus melakukan mu'sin, mukhlis harus melakukan. Tapi mutakin adalah bicara tentang bagaimana menyematkan kebahagiaan bisa dengan bersedekah atau apapun. Sedekah ini tidak selalu harus uang ya. Menyematkan kebahagiaan di hati orang yang susah itu bisa banyak macamnya. Bersedekah bisa banyak macamnya. Sampai dibilang senyummu adalah sodakoh. Karena ini. Karena berdasarkan diwayat ini. Ilmumu adalah sodakoh. Maka berdasarkan diwayat ini. Semakan mereka di hati-hati orang yang susah karena Allah bersama mereka. Maka Bapak Ibu teman-teman ini ada amal yang sangat dicintai Allah selain sholat dan puasa. Yaitu membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Mari kembali pada tema kita pagi hari ini. Transformasi spiritual di bulan Ramadan bicara tentang bukan segedar ritual yang itu manfaatnya untuk diri sendiri. Kita jadi bahagia, hati kita tenang, kita bisa mengekang hawa nafsu, kita bisa mencegah diri dari sikap yang keji dan mungkar. Itu semua untuk diri sendiri biar bertumbuh, grow. tapi di atas grow, di atas kita bertumbuh, di atas kita develop, ada di atasnya yaitu kita bahagiakan orang lain atau contribute. Bapak Ibu sadarkah? Ini yang diusung academy trainer, guru kami, Pak Jamil Azaini dan Bunda Sofi. Kenapa kami selalu mengatakan grow and contribute? Grow dulu, kamu harus grow dulu, baru setelah itu kamu bisa contribute. Muslim dulu, mu'min dulu, muhsin dulu, muhlis. Setelah itu mutaktin, bahagiakan orang-orang di sekitar. Inilah kalau bicara tentang transformasi spiritual. Dari mu'min menjadi mutaktin. Mudah atau enggak Bapak Ibu? Kakak-kakak. Tidak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena perlu pengorbanan dan keikhlasan. Karena perlu pengorbanan, perlu keikhlasan. Oke, biar ini enggak, ini deh makanan ini biar enggak sia-sia. Kirimlah itu ke tetangga kamu yang kemarin tuh ngata-ngatain kamu. Sorry ya. Dekedi ya. Enggak deh, mending yang lain, mending dibuang. Gitu kan dia kadang-kadang ya. Kenapa enggak mudah Bapak Ibu teman-teman? Karena ini, karena baik buruknya kita ternyata tergantung oleh sudah satu. Gumpal daging. Ada mudah yang ada dalam jasad. Yang jika dia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika yang segumpal itu buruk, maka pula seluruh jasad. Dan ketahui lah, yang segumpal itu adalah jasad. yang segumpal itu adalah kolbu. Kolbu. Maka kenapa tidak mudah mentransformasi dari mu'min menjadi mutatin? Karena ini, ada segumpal yang perlu kita perhatikan. Ada segumpal yang perlu kita cek apakah dia kondisinya baik atau buruk. Maka sebentar, saya cek dulu. Kolbu, hati itu setiap orang apakah punya? Punya. Punya. Ada di mana dia? Ada di sebelah mana? Ada di jantung. Itu jantung atau hati, Bu? Atau jantung hati biar gampang? Sebelah kanan. Sudah ada sebelah kanan. Sudah ada sebelah kanan. Hatinya ada, kolbunya belum tentu. Ini jantung, Bu. Hatinya sudah ada, kolbunya belum tentu. Oke. Saya akan percepat saja penjelasan ini. Karena secara ilmiah ternyata disebutkan hadis tadi yang 500 tahun sebelum kita manusia diciptakan kita sudah diberi penjelasan. Ternyata 1970 diteliti oleh HeartMed Institute di California yang mengatakan bahwa pusat tubuh manusia itu bukan ada di otaknya, bukan di brain. Tapi pusat tubuh manusia itu ada di heart. Heart itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia sebetulnya jantung. Nanti boleh dicek di kamusnya. Jantung. Maka ritme jantung jantung ada detakannya ya. Ritme jantung itu berpengaruh. Kenapa kok pusat tubuh manusia itu ada di jantung bukan di otak? Karena ternyata jantung mengirim sinyal lebih banyak ke otak daripada otak mengirim sinyal ke jantung. Dan jika jantung ritmenya tidak selaras, maka dia akan mengirim sinyal ke otak secara negatif, otak akan kirim sinyal ke tubuh secara negatif, maka tubuh beri lakunya negatif. sebaliknya, jika jantung dia berdetak secara selaras, sinyal dia positif, dia kirim ke otak positif, otak kirim ke tubuh secara positif, maka tubuh beri lakunya juga positif. Di kelas hearty service yang biasanya saya, Mas Panji, Koko Rovi bawakan, kami bahkan punya alat yang kami impor dari HeartMed Institute di California yang ngecek sebetulnya saya itu kondisi jantungnya gimana sih? Incoherence itu adalah ketika jantung kita ritmenya dipenuhi dengan frustasi, iri hati, enggak sabar, khawatir, dan ini bisa menghambat kinerja otak bahkan mengganggu performa. Cek, ketika Anda lagi marah, terus kemudian marah sama pasangan misalnya, terus dibilang, ma, tolong buatin kopi ya. Kira-kira apakah bisa semudah ketika kita otaknya lagi, jantungnya lagi selaras, dipenuhi dengan rasa syukur, rasa tenang, rasa sabar, rasa percaya diri, rasa cinta, yang itu membantuki kinerja otak, mendorong performa optimal, apakah sama atau beda? Lagi kondisi marah nih sama pasangan, suruh bikin kopi. Sama lagi cinta banget, habis dikasih duit, THR nih mah, wah, bikin kopinya enggak usah pakai disuruh ya. Ternyata secara ilmiah itu bisa, itu bisa dibuktikan. Dan ini secara ilmiah ini didukung. Maka Bapak Ibu tergantung satu segumpal darah, segumpal daging, mudgok kalau bahasa Arabnya. Dan kalau kita bilang itu hati atau jantung, kita sepakati itu memang jantung secara organ, tapi kita sebutnya tetap hati. Karena menjernihkan hati, enggak ada menjernihkan jantung gitu ya. Aku mencintai mu sepenuh hati, I love you with all my heart. Broken heart juga patah hati, bukan patah jantung. Tapi kalau Anda datang ke rumah sakit, orang pasti bilang, oh, kenapa dia? Heart attack. Nah, itu baru. Dia bilang serangan. Balik kan ya? Balik ke arti aslinya. Jadi, enggak apa-apa bahasa kesepakatan penggunanya. Kita gunakan istilah ini. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Nah, Heartmate mengatakan, ternyata mudah kok kalau kita lagi marah, lagi kesel, lagi pokoknya semua hal yang negatif yang membuat kita tadi ritme jantungnya enggak selaras. Cara yang pertama adalah kita ubah ritme nafas. Karena biasanya orang kalau mangkel, kalau kesel, kalau marah, jengkel, sedih, itu ritme jantungnya berbeda. Terasa ya? Kita lagi marah, pasti juduk-juduk-juduknya beda. Juduk-juduk kirim ke otak negatif, otak maka kirim ke mata menjadi merah, ke tangan pengen mukul, ke mulut pengen berkata-kata kotor, 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 kotor. Gitu kan ya? Maka gimana cara mengubahnya? Ini salah satu tips. Tipsnya adalah ubah nafas karena ritme nafas akan berpengaruh pada ritme jantung kita. Kita akan langsung berlatih caranya. Ini apakah slide saya kelihatan? Bapak, Ibu, teman-teman. Ada gambar garis, kemudian ada bulat yang karta kuning. Betul ya? Iya. Kita nanti akan ikuti video ini sederhana, yaitu breathe in. Breathe in adalah tarik nafas, inhale. Ketika bola yang warna kuning ini, dia bergerak naik. Betul ya? Terus nanti ketika garisnya lurus, di-hold, ditahan, tarik nafas, kemudian tahan. Kalau nanti bolanya turun, maka saat itu nanti dihembuskan. Exhale. Gampang ya? Kita nanti akan ada dua putaran, tarik nafas, tahan, hembuskan, melalui hidung. Yang kedua, nanti putaran kedua, nanti Anda akan diminta tarik nafas, tahan, lalu dihembuskannya, melalui mulut. Seperti kita niup lilin. Model nafas yang kedua, itu dibutuhkan ketika kita amat-sangat sedang emosi banget. Amat-sangat sedang marah banget. Maka, itu nanti dibutuhkan. Hari ini kita akan latihan bersama. Ready? Siap? Jika sudah siap, kita langsung play videonya. Biar gampang, boleh menghadap ke layar, duduknya dibuat lebih tegak, lebih nyaman. Aduh, coach, saya lagi enak-enakan sambil tiduran. Boleh banget. Yang penting Anda bisa melihat video ini, bisa melihat pada saat bolanya naik, datar, atau turun. Hitungan ketiga, kita akan mulai bersama. Tiga, dua, satu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan melalui hidung. Masih dihembus. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Hembuskan melalui mulut. Seperti blowing candle. Kita ulang sekali lagi, biar nanti mudah ya. Yuk. Tarik nafas. Tahan. Oh, iya. Hembuskan. Tahan. Tarik. Tahan. Tiup lilinnya. Gampang, Bapak-Ibu? Gampang ya? Gampang. Pas saat ini gampang. Nanti pas lagi emosi, silahkan dipraktekan. Uh, mau marah, mau ngomongnya. Gitu ya. Nanti nggak akan jadi ngomong kata-kata kotor. Pas lagi mau marah, mau ngata-kata kotor, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ini istilah yang lain disebut pause. Istilah yang lain lagi disebut jeda. Istilah yang lain ada menyebut taken off. Off dulu. Tahan dulu, jeda dulu, pause dulu. Maka, Bapak-Ibu, ini langkah pertamanya. Terus biar bisa bertransformasi gimana? Nah, kita harus ingat ini ya. Kenapa jadi mutakin nggak gampang? Karena ini. Karena ini. Kadang bukan jemuran tetangga kita yang kotor. Tetapi, kaca rumah kita yang perlu dibersihkan. Kadang kita sulit untuk berlaku baik, secara horizontal dimensinya berlaku baik pada orang lain. meskipun kita tahu, memaafkan itu ciri orang bertakwa, menahan amarah ciri orang bertakwa, bersedekah ciri orang bertakwa, berbuat baik ciri orang bertakwa. Tapi, kadang susah, woy. Karena mungkin, ada kaca, di rumah kita yang perlu diperbaiki. Ada hati kita yang perlu dibersihkan. Karena waktu jua yang memisahkan, saya akan percepat saja, tiga langkahnya. Apa itu tiga cara untuk transformasi spiritual, menuju kejernihan hati? Yang pertama adalah, ini kenapa judulnya, transformasi spiritual menuju kejernihan hati? Karena memang hanya hati yang jernih, hanya kolb yang baik, yang akan bisa berperilaku baik pada orang lain. Mutakid. Yang pertama nanti, identifikasi. Hati saya itu gimana sih? Yang kedua nanti, obati kalau memang ada sakitnya. Dan yang ketiga, lindungi biar hatinya nanti tetap terjaga. Langkah yang pertama adalah, identifikasi hati. Jika ada penyakit hati. Eh Bapak Ibu, penyakit hati itu apa saja ya? Iri. 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 Dengki. Dendam. Dendam. Ujub. Cinta dunia. Hasan. Ria. 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 Pamet. Banda. Maka memaafkan. Bangga diri. Sombong. Sombong. Aduh, sambungnya sambung. Sombong. Bapak Ibu pertanyaannya, apakah kita punya penyakit-penyakit hati ini? Punya. Kadang-kadang ada. Terima kasih. Masih. Setiap dari kita punya, hanya beda durasinya, dan beda padarnya. Sebesar apa, dan selama apa, itu saja yang beda. Kalau ada yang bilang, punya enggak? Punya, dulu saya punya. Sekarang, ini menunjukkan bahwa, bahwa, ya seperti air laut, iman itu kadang pasang, kadang surut. Dulu saya, sekarang saya bangga diri. Ganti penyakitnya. Dan itu oke, dan itu memang wajar, karena itu Rasulullah dikirimkan ke umat manusia, di antaranya tujuannya adalah untuk membantu kita taskiah, untuk membantu kita membersihkan, menjernihkan hati. Karena setiap kita punya. Dan ini hukumnya fardu'ain. Hukumnya wajib setiap orang untuk membersihkan, menjernihkan hatinya dia. Caranya gimana? Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, biar gampang secara ilmiah, ternyata jika ada penyakit hati, kenali dulu jenisnya. Saya itu apa sih? Oh, dulu saya sombong. Sekarang enggak dong. Sekarang saya bangga diri. Itu sakit juga. Enggak sadar kan kadang kita. Aduh, saya dulu itu dendam sama orang itu. Tapi Alhamdulillah ya, Masya Allah saya itu pemaaf banget. Saya sekarang itu sabar orangnya. Enggak pernah marah. Orang-orang di sekitar saya sudah mengatakan, oh kamu berubah. Kamu sekarang. Itu penyakitnya muncul. Tanpa kita sadari. Semakin halus, semakin susah untuk mengenali. Maka kenali dulu jenis penyakitnya. Kalau sudah dikenali, eh mohon maaf, trainer, ustad, guru, penyakitnya paling banyak, dan paling berat. Karena halus. Karena halus. Cinta dunia. Kok enggak ditepuk tangan ini? Kesel. Kok pesertanya dikit? Sakit hati. Kok ternyata, wah pokoknya ada kok-koknya ya gitu ya. Kok ini sudah gratis, ngasih rating jelek gitu kan. Itu juga, aduh, banyak pokoknya. Padahal niatnya tadi sudah berbagi, sudah bersihka ilmu. Hangus semuanya nanti ya, gara-gara, jika kita enggak kenali. Jika sudah dikenali jenis penyakitnya, kita tahu, tandai penyebabnya. Identifikasi itu gitu. Saya itu jadi iri ketika apa? Oh, ketika saya lihat ada orang yang punya sesuatu yang saya enggak punya. Padahal menurut saya, saya lebih bagus loh daripada dia. Kenapa kok dia yang diundang ya? Kok bukan saya? Kenapa dia yang dikasih? Bukan saya. Oh, ternyata ketika saya melihat nikmat pada orang lain, maka itu penyebab saya mudah iri. Maka nanti akan tahu. Kalau saya iri, setelah ditandai penyebabnya, sadari dampaknya. Apa sih dampaknya? Kalau saya iri sama orang tuh ya, saya langsung ngajak teman. Saya kasih tahu, eh, tahu enggak sih itu? Baru dapat iri. Padahal tahu enggak? Palingan juga nyicil. Saya jadi gibah. Saya jadi membuli orang. Saya jadi merendahkan. Sadari dampaknya, Bapak Ibu, teman-teman. Bukan sekedar kenali jenis penyakitnya, tapi tandai penyebabnya, lalu sadari dampaknya. Nih, saya jadi menyakiti orang loh. Mutakin saya jadi jauh. Saya jadi berbuat kebajikannya malas. Saya jadi enggak memaafkan. Saya bahkan melakukan hal-hal yang tidak Allah perintahkan. Dan, at the end, biar kita enggak ngerasa salah-salah banget, karena memang manusia ya, tempatnya salah dan dosa. Maka temukan hikmah dari penyakit itu. Oke, saya memang punya rasa iri. Saya gampang rasanya itu, gimana ya, kalau melihat orang yang punya sesuatu, tapi saya enggak punya itu, saya jadi gini. Apa sih hikmahnya? Bapak Ibu, teman-teman, mari kita sadari. Setiap emosi, yang Allah ciptakan, ternyata semua ada hikmahnya. Sadarkah? Bahkan iri, marah, dengki, hasat, itu semua itu, gibah, julid, itu semua ada hikmahnya loh. Ada yang tahu apa hikmah iri? Kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Hikmah, hikmah, rasa iri itu. Biar iri itu, enggak penuhnya dibuang dari kita kok. Boleh kok kita iri gitu. Jadi tahu kita bukan manusia yang bersyukur. Oke, iri membuat kita jadi tahu orang yang, sebetulnya iri itu boleh enggak sih? Iya. Boleh kalau baik Bu, dalam keimanan dan takwa. Dalam hal kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, ternyata temukan hikmah artinya, sadari bahwa sama Allah itu, kita dikasih rasa itu tuh, sebetulnya semua rasa itu baik. Selama kita bisa mengendalikan, mengelolanya, bahkan menjadikan Allah makin cinta pada kita. Maka boleh enggak iri? Boleh. Asal iri pada kebaikan. Saya akan simpan rasa iri ini, tapi khusus saya akan iri pada orang yang lebih baik dari saya. Yang ibadahnya lebih banyak. Yang sedekahnya lebih banyak. Yang istifarnya lebih banyak. Yang dia memuliakan tetangga lebih banyak. Irinya di situ aja. Marah. Apakah boleh marah? Marah itu positif. Marah itu boleh. Ketika saya tahu ada sesuatu yang, ada hak Allah yang dilanggar. Ketika anakku tidak menjalankan perintah Allah, ya harus marah lah. Hanya nanti sadari. Bagaimana respon saya biasanya, itu nanti yang dialirkan, biar marah ini menjadikan Allah makin cinta sama saya, itu gimana sih? Bahkan julid itu kan menjadikan Indonesia salah satu penyumbang tentara terbesar, di perang di masa ini kan. Ada ijah. Indonesian julid visabilillah. Sekarang mental war. Psycho war. Psychological war. Perang psikologis. Berapa banyak tentara istri will itu yang akhirnya terganggu mentalnya. Akhirnya mereka mengubah, mengubah keseharianya karena apa? Ya karena pasukannya sama Allah disiapkan di antaranya kelebihan julid itu. Bapak Ibu, maka boleh. Yang penting kita tahu hikmah biar kita nggak ngerasa ya Allah sama jelek banget ya Allah. Lama-lama malah kita nggak merasa bersyukur. Yang penting kenali apa jenis penyakitnya, tondai penyebabnya, sadari dampaknya, dan temukan hikmah. Kalau sudah diidentifikasi, baru diobati. Kalau obat hati pasti ada lagunya ya. Obat hati itu lima perkaranya. Saya malu sama Kak Fusna yang suaranya emang asli bagus ya. Kalau saya ini nggak bagus karena zoom ya. Bapak Ibu sound systemnya kurang mendukung. Oke. Obat hati Bapak Ibu, kalau dalam hal ini saya ajak Bapak Ibu untuk menganalogikan dengan hati yang terluka. Kalau kulit kita, tangan kita terluka, apa yang kita lakukan? Luka nih tangan kita. Diobati. Sebelum diobati, lukanya diapain dulu? Bersihkan dulu dong lukanya. Kalau sudah dibersihkan. Baru dikasih obat. Baru dikasih obat. Baru dikasih obat. Berkasih perban. Biar apa sih? Kalau dikasih perban. Biar nggak masuk. Biar nggak terinfeksi lagi. Bapak Ibu langkahnya itu. Obati hati itu. Satu, bersihkan luka dulu. Bersihkan tadi penyakit hatinya tadi dibersihkan. Dengan cara langkah-langkah tadi diistihvari juga boleh. Diistihvari ditawabati. Ya Allah, ternyata aku ini ya Allah. Ternyata aku tadi iri. Ternyata aku tuh sombong. Dibersihkan. Salah satu caranya adalah dengan mengistihvari mentawabatinya. Lalu beri penawar. Apa penawarnya? Obatnya itu apa? Obatnya adalah kebalikan dari rasa itu. Kalau saya sombong obatnya adalah? Rendah hati. Rendah hati. Saya pernah dapat dari guru saya mengatakan kalau kamu sombong pernah ngerasa sombong wah postingnya itu bukan untuk mengabarkan bahwa kita sudah syiar tapi postingnya untuk di wow, untuk di wah gitu ya. maka imbangnya itu dengan rendah hati. Caranya gimana? Lakukan hal-hal yang itu sepele, yang itu menurut orang rendahan lakukan itu sendiri dengan tanganmu. Maka ketika habis sombong dulu kalau di pesantren disuruh ngosak besi, disuruh bersihkan apa. Hal-hal rendah. Beri penawarnya. Maka kalau saya sombong rendah hatilah. Kalau saya iri apa penawarnya iri ya? iri kok dia dapat itu ya? Saya nggak dapat. Introspeksi. Terima kasih. Introspeksi diri. Ya Allah. Dia dapat itu. Mungkin karena mungkin amal baiknya dia nggak banyak. Mungkin dia secara profesional nggak lebih baik. Tapi mungkin dosanya juga lebih sedikit sih dari aku. Jangan-jangan yang menghalangi aku mendapatkan itu ada dosa-dosa. Maka beri penawarnya Bapak Ibu. Terus temukan. Kebalikannya, kebalikannya, kebalikannya. Kalau hasrat atau memberitakan kibah, memberitakan hal buruk. Penawarnya apa? Lutupi air sekarang. Lutupi air. Ingat kejelekan sendiri. Sounding kebaikannya. Kemarin udah ngomong kejelekan orang ini. Besok ketemu dengan kumpulan itu. Silahkan cerita kebaikannya. Sesimpel itu. Beri penawarnya. Dan ini tadi yang kalau sudah dibersihkan luka, dikasih obat, dikasih perban. Perban ini adalah bersihkan lingkungan. Jangan sampai terinfeksi lagi. Oh, aku tuh kalau ketemu sama temenku yang itu tuh kayaknya aku jadi bawahnya ghibah deh. Yaudah, kurangi itu. Oh, saya kalau ketemu dia tuh diajak ke rumahnya saya jadi iri. Saya kalau ngelihat postingannya, wah dia kok banyak banget ya. Saya jadi iri. Yaudah, stop. Lihat itu dulu sampai Anda merasa siap untuk berinteraksi. Sampai Anda merasa lukanya sudah bebas, maka silahkan berinteraksi. Bapak Ibu. Obati hati. Terakhir, bicara tentang lindungi hati. Gimana cara melindunginya? Lindungi hatinya adalah rumusnya gampang for less one more. For less one more. Ini empat kurang, kurangi empat hal dan banyakin satu hal. Ini kalau anak pondoan pasti tahu. Ini ilmu pesantren banget ini. Empat hal dikurangi, satu hal dilebihin. Apa ini? For less one more. Kurangi, kurang-kurangin, kurang cekap. Kurang cekap. Terima kasih. Less talk. Kurangi ngomong. Kecuali hal baik. Lalu? Less. Tidur, makan. Makan, tidur. Kurangi makan. Less sleep. Kurangi, kurangi tidur. Kurangi ngomong. Less food. Kurang-kurangi makan. Insya Allah Ramadan ini mengajarkan kita ini. Dan tahu yang terakhir? Less apa ya? Kurangi kepingan. Kurangi kepo. Kurangi kepingan. Kurangi kepo. Kurangi kepingan. Interaksi. Less. Terima kasih. Less interaction. Kurangi interaksi, terutama interaksi yang tidak membawa kebaikan. Dan one more. More-nya apa? Apa yang dilebih-lebihin? Kebaikan. Mengingat Allah. Insya Allah. Terima kasih Kak Firo. Lebih banyak ke tindak. More thicker. Banyak-banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah itu bukan segera Allah, Allah, Allah. Ya Rahman, Ya Rahman. Bukan hanya itu. Dikir itu ngelihat anak sehat Masya Allah. Ya Allah. Engkau ciptakan dia begitu sempurna ya Allah. Dia nanti akan menjadi penyelamatku ya Allah. Engkau titipkan dia agar ada yang mendoakan aku ketika aku sudah tidak mampu berdoa. Itu mengingat Allah. Melihat tumbuhan ya Allah. Betapa indah ciptaanmu ya Allah. Melihat apapun mengingat Allah. Mengingat Allah itu artinya bukan hanya mulutnya yang zikir subhanallah Masya Allah atau apapun enggak. Tapi apapun yang ada di sekitar kita menjadikan kita mengingat Allah. Bapak Ibu maka insya Allah jika kita bisa melakukan tiga hal tadi. Hati kita akan jernih sudah diidentifikasi penyakitnya apa. Kenali dampak. Kenali penyebab. Bahkan bagaimana caranya kita nanti bisa mengambil hikmah. Lalu obati. Kalau Bapak punya sakit diobati. Lalu dilindungi hati kita dengan four last one more. Insya Allah kita akan siap menjadi orang metakin. Orang-orang yang Allah cintai amalannya yaitu bukan sekedar sholat dan puasa kita selama Ramadan tapi kita mampu membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Sebelum kita akhiri saya ingin belajar dan mendapat inspirasi dari Bapak Ibu teman-teman semua silahkan tuliskan di chatbox. Apa? Satu saja action plan rencana aksi Anda setelah sesi pagi ini yang akan Anda lakukan untuk membahagiakan orang lain. Tuliskan siapa yang Anda bahagiakan dan dengan cara apa Anda akan bahagiakan dia. Yuk kami berikan waktu. Silahkan tuliskan di chatbox Bismillah diniatkan apapun yang Anda tulis itu menjadi inspirasi buat teman sehingga teman yang cuma nulis satu akan dapat banyak karena membaca milik teman milik Anda. Bahagiakan calon istri dengan melamarnya Masya Allah memeluk suami bersedekah sedekah anak yatim boleh biar tubuh kita nanti mudah memvisualisasikan membahagiakannya siapa yang dibahagiakan kayak tadi ya memeluk suami jelas yang dibeluk siapa suami gitu ya terus bahagiakan diri sendiri dulu Mbak Masya Allah boleh membahagiakan diri sendiri itu grow lalu bagaimana kontributnya biar orang lain di sekitar kita kita jadi orang yang mutakin kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain terus kapan loving kainas yes loving kainas Masya Allah oke balurin badan suami dengan minyak Masya Allah oke pengantar tidur muhasabah diri mengajak anak tertawa terbahak-bahak ini kayaknya panggil Mas Panji aja ya biar ketawa dan ini ada yang resen Mas Panji saya serahkan kepada Mas Panji yang mana dulu baik terima kasih Coach Mayang ini menarik sekali Coach Mayang karena memang pembahasannya ini ini betul-betul banyak yang kecolek begitu Coach Mayang dan izin merimain juga Coach Mayang bahwasannya tadi di awal sudah diinfokan bahwa ada Instagram challenge dan ini teman-teman boleh langsung on cam boleh langsung meng-capture apapun karena saya sendiri belajar banyak dari Coach Mayang dan Coach Mayang selalu merimain berulang kali bahwasannya Mas Panji ikatlah ilmu dengan tulisan cakep maka kakak sesuatu hal yang sudah di-capture untuk diposting ke Instagram langsung tuliskan insight apa yang didapatkan ilmu apa yang didapatkan supaya itu betul-betul terikat ilmunya untuk kita dan ada hadiah menarik hadiahnya apa ini dia yang paling ditunggu Coach Mayang untuk Instagram challenge ada 3 orang pemenang yang masing-masing nanti akan mendapatkan e-money senilai 500 ribu rupiah awesome langsung THR-an asik mantap so kakak-kakak ini dia nih momen yang paling terbaik sambil kita menunggu pertanyaannya Q&A-nya kakak boleh langsung capture langsung mana hp aku mana hp boleh langsung di-capture layar monitornya boleh screenshot dari handphone juga boleh langsung nanti jangan lupa untuk follow dan tag juga untuk academy trainer official dan juga dari hearty service karena memang nanti untuk hadiahnya yang dari Instagram challenge ini akan langsung diberikan oleh Coach Mayang di Instagram hearty service so pastikan kakak-kakak yang ingin dapat THR-an asik THR-an sekali lagi hadiahnya adalah 500 ribu rupiah mantap siapa yang beruntung adalah teman-teman atau kakak yang menyisipkan caption terbaik yang memotivasi dan juga menginspirasi baik itu dia wah langsung banyak yang rise hand ya tadi langsung banyak yang ingin bertanya ada tiga orang dan Alhamdulillah Coach Mayang saat ini yang bertanyaannya itu dari kaum bapak-bapak karena tadi seperti yang disampaikan Kang Hari Firmansyah Assalamualaikum Kang Hari dan juga menyampaikan yang banyak yang ngomongnya itu mamah-mamah karena yang membawakannya adalah mamah mayang katanya kata Coach Hari begitu dan Alhamdulillah ini sudah ada dari bapak-bapak dari bapak-bapak ada boleh dong untuk mewakili kaum bapak-bapak dulu dari Pak Ahmad Fauzan dari Pondok Pesantren Al-Amin boleh langsung open mic-nya open kameranya untuk langsung sampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Terima kasih Mohon maaf ini ada sedikit kendala dengan HP tidak harus off game ini bicara tentang ini tadi tentang apa namanya tentang character reform luar biasa sekali banyak ilmu yang yang saya dapat begitu kan bahwa memang kita harus memaksimalkan Ramadan ini yang terasa begitu cepat yang memang lama ditunggu dan cepat berlalu dan ada kekhawatiran tentu ada apa namanya ada kekhawatiran rojak dan ada kekhawatiran bahwa apa yang kita lakukan nanti malah tidak akan seperti Ramadan lagi gitu misalnya artinya artinya peningkatan ibadah misalnya yang kita lakukan di bulan Ramadan kan juga penting untuk kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya dan seperti halnya transformation tadi seperti halnya ini lah kupu-kupu yang begitu tekun bermetamorfosis sehingga dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah dan kupu-kupu itu tidak akan kembali lagi menjadi ulat itu yang ini yang mohon tipsnya pandangannya bagaimana menjaga konsistensi kita sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita tidak hanya di bulan Ramadan tapi setelahnya pasca Ramadan ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ini tambahan insight ini berarti bukan pertanyaan Mas Panji tampaknya ya Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz terima kasih Pak Ahmad Fauzan untuk insight yang ditambahkan tadi dan saya mau masih penasaran kosmayang mohon izin saya mau mendengar lagi saya perlu dukungan dari kaum bapak-bapak begitu saya mau mendengar langsung suaranya dari Pak Syahrudin silahkan kami persilahkan Pak Syahrudin belum di-unmit Pak Syahrudin sehingga amal perbuatan saya belum cukup kuat begitu dan belum cukup banyak untuk mendengarkan Pak Syahrudin ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Mayang dan Mas Panji singkat saja pertanyaan saya sehubungan dengan dunia yang saya hadapi sekarang ini mohon tips untuk kita dalam memberikan bermanfaatkan untuk kemasyarakatan sosial karena banyak sekali tantangan orang seringkali melihatnya dari sisi yang lain entahkah itu melihatnya siapa kamu apakah kamu lagi mau cari apa-apa itu banyak sekali padahal dari kita memang benar-benar bahwa yang kita punya kita pengen berbagi bermanfaatan dan memang kita yakini bahwa yang kita kasih itu bermanfaat juga buat orang lain tipsnya apa nih Mbak Mayang untuk menguatkan hati kita dan bisa menjalin sinergi yang lebih baik dengan sasaran kita untuk kemasyarakatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Syarudin luar biasa ya ini kayaknya tantangannya untuk kita semua yang disampaikan Pak Syarudin ya saat kita melakukan kebaikan orang bisa jadi menganggap itu berbeda orang bisa jadi menangkap itu beda misalnya orang sedekah paling gampang ya Ramadan banyak sedekah berbagi takjil gratis gitu misalnya tapi orang bilang wah ria lu pamer lu masa gak sih di foto sih di video sih bisa jadi ya padahal setiap amal setiap amal itu tergantung niatnya dan niat itu tempatnya di dalam hati itu orang lain bisa jadi gak tahu kita yang tahu Allah yang tahu tapi kalau ternyata mulutnya orang itu menyakiti gimana dong ya mulutnya orang itu akhirnya tuh ya berkata yang akhirnya melemahkan maka Bapak Ibu teman-teman ini hampir sama ilmu ini bisa kita pakai di dalam semua segi kehidupan kalau kita menghadapi masalah yang perlu kita ingat adalah apakah kita bisa mengendalikan mulut orang lain tidak bisakah kita mengendalikan perasangka mereka tidak bisakah mengendalikan hati mereka tidak yang bisa kita kendalikan apa ya diri kita maka berhenti ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita berhenti untuk memikirkan untuk mengendalikan apa yang di luar kendali kita itu Allah biar Allah aja yang urus tugas kita yang fardu'ain tadi adalah urus hati kita urus diri kita maka ketika ada orang berperasangka buruk sama kita kalau kita masih sakit hati jangan-jangan cek dulu kita masih belum mukhlis kita masih ada penyakit hati yang halus banget Pak yang tadi kami sampaikan ini penyakit kita semua saya juga punya Bapak Ibu semuanya punya hanya beda kadar beda durasi maka jika saya kok masih sakit hati ya atau bahkan ini orang gak ngomong apa-apa cuman kita udah takut duluan jangan-jangan nanti dipikir saya begini ya itu berarti kitanya yang masih belum mukhlis kitanya yang masih belum ikhlas belum melakukan apapun hanya mengabdi pada Allah kalau kita sudah mengabdi pada Allah saja udah terserah orang bilang apa mau berperilaku apa kita tetap baik jangan kan gitu di lingkungan keluarga terkecil lingkup organisasi terkecil negara itu adalah keluarga mau anak kita baik pasangan kita baik atau enggak kita tetap berbuat baik itu ciri bahwa kita sudah mutakin kalau masih belum berarti mukhlis aja masih belum tuh masih transformasi spiritualnya masih belum maka maka Pak Syaruddin tugas kita adalah berhenti untuk ngurusin urusan yang bukan urusan kita berhenti ingin mengendalikan semuanya kita bukan avatar yang bisa mengendalikannya tapi kita bisa mengendalikan fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan saya kendalikan hati saya begitu ada omongan orang kayak gini ya Allah berarti aku memang kau minta untuk memiliki hati yang lebih kuat ini baru level ini ya Allah saya masih belum jadi apa-apa dahnio dahnio itu bahasa Spanyol ya nanti bayangkan jika nanti saya sudah makin Allah titipkan ilmu yang banyak Allah titipkan jamaah yang banyak maka saya akan mendapatkan angin yang lebih besar semakin tinggi pohon semakin tinggi angin sekarang saya dikasih angin sepoi-sepoi biar saya berlatih hati saya biar lebih kuat niat saya harus lebih lurus saya cek lagi apakah saya sudah cukup bertransformasi Insya Allah itu Pak Syaruddin yang dimintai pertanggung jawaban yang dihisap bukan ucapan orang terhadap kita tapi apa yang ada di hati kita apa yang kita dengar apa yang kita lihat itu semua yang akan dihisap maka fokus sama itu saja Insya Allah terima kasih boleh kasih harapan Pak Mayang padanya padanya bukan hanya padanya Ramadan tapi ada padanya sawal ada padanya Januari sampai Desember terima kasih ini Panitia pencatatan ya Panitia Parada Ramadan terima kasih Pak Syaruddin terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Pak Syaruddin luar biasa awesome ini ide yang menarik dan tolong dicatat teman-teman Panitia jadi kita perlu mengadakan beberapa parade lagi di setiap bulannya mungkin ya memang boleh baik so kakak-kakak mohon izin sekali mohon maaf sekali karena saat ini waktu sudah menurutkan pukul 7.29 karena memang kita betul-betul sangat menikmati Coach Mayang Masya Allah luar biasa untuk materi hari ini maka mohon maaf dengan segala hormat begitu kakak untuk pertanyaannya itu kita keep dulu namun kakak-kakak bisa tetap melakukan interaksi bersama Coach Mayang nanti bisa langsung follow saja akun Instagram Coach Mayang di herty.service yang tadi sudah disampaikan dan itu juga sekaligus kakak-kakak yang tadi belum sempat meng-capture karena memang hadiahnya itu luar biasa sekali untuk 3 orang memenang masing-masing yang akan mendapatkan voucher imani senilai 500.000 rupiah awesome so kakak-kak yang sekarang yang belum sempat capture boleh langsung screenshot dari layar handphonenya boleh atau yang saat ini di depan laptop boleh sambil selfie sambil menunggu nanti acara sesi ini berakhir kakak-kakak boleh masukkan insightful apa yang kakak-kakak dapatkan sebagai ikatan dari ilmu so kakak untuk menutup sesi ini boleh dong kos mayang diberikan closing statement untuk kami sebagai kami semakin pede semakin yakin untuk bertransformasi jauh lebih baik lagi jauh lebih awesome silahkan kos mayang baik terima kasih banyak mas panji bismillah bapak ibu setengah perjalanan ramadhan sudah bersama kita bersama akademi trainer khususnya kita sudah ikut parada ramadhan yang insyaallah ilmunya banyak bertaburan tapi again bukan ilmu yang mengubah hidup kita tapi action yang berdasarkan ilmu semoga dengan memahami tingkatan-tingkatan derajat manusia maka ramadhan kali ini betul-betul bisa kita jadikan ramadhan terbaik ramadhan yang akan menyiapkan kita bertransformasi dari sekedar seorang mukmin menjadi yang siap untuk berkontribut dari sekedar sukses menjadi apa kabar anda pagi hari ini sukses mulia terima kasih mas panji saya kembalikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati